Kementerian Lingkungan Hidup diketahui bahwa selama tahun 2023 timbunan sampah di Sumatera Utara mencapai 1,82 juta ton yang terdiri dari sampah makanan, plastik, kertas daun, dan lain sebagainya. Besarnya timbunan sampah ini akan menimbulkan masalah bagi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat. Dan pertanyaannya, jika terpilih kebijakan apa yang akan saudara ambil dalam rangka memanfaatkan dan mengelola sampah di Sumatera Utara. Kami persilahkan calon wakil gubernur dengan nomor urut 1 untuk menjawab waktu ada 2 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, terima kasih permasalahan sampah di mana-mana memang sangat komplek dan ini harus perlu penanganan secara arif dan bijaksana. Kami menawarkan bahwa kami akan melaksanakan kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Kota untuk senantiasa membangun tempat pengolahan sampah terpadu sebelum disampaikan dan dibuang ke tempat pembuangan air. Kemudian kami melaksanakan kegiatan dan akan membangun tempat pembuangan air sampah regional di mana ini adalah merupakan suatu tanggung jawab pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kami sudah mendengar bahwa tempat pembuangan air regional untuk mebidang ini sudah pernah direncanakan namun tidak ada realisasinya. Sementara Kota Medan sudah pengadaan tanah yaitu DSTM Hilir namun demikian sampai hari ini yang menjadi tanggung jawab gubernur tempat pembuangan air sampah regional ini belum pernah terwujud. Insya Allah nanti mudah-mudahan Bobi Surya menjadi gubernur dan wakil gubernur tempat pembuangan air sampah ini akan segera kami laksanakan. Demikian. Masih ada waktu? Masih ada waktu? Boleh silahkan menambahkan. Nambahin sedikit yang disampaikan Pak Surya, kami sudah pernah ngikutin arahan Pak Edy ketika menjadi gubernur untuk membuat TPA regional di STM Hilir di Deliserdang. Waktu itu ditetapkan di sana pemerintah Kabupaten Kota diminta untuk pengadaan lahan. Kami sudah beli kurang lebih 20 hektare Pemko Medan tapi kena prank habis itu, ditinggal gitu saja sampai karena ini gak jelas keberadaannya. Waktu Anda habis kan kita ke calon wakil gubernur nomor urut 2. Silahkan beri komentar atas jawaban calon wakil gubernur nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Berbicara tentang sampah erat kaitannya dengan infrastruktur yang ada di pemerintah kota termasuk Kota Medan. Bagaimana mungkin kita bicara bisa memperbaiki dan bisa menyelesaikan sampah. Kalau infrastruktur yang dibangun di Kota Medan tidak ada satu pun yang selesai. Terbukti pasar aksara tidak selesai. Pembangunan infrastruktur menggali drainase yang ada di Kota Medan satu pun tidak selesai. Dan itu menimbulkan sampah. Yang jelas-jelas kita lihat. Jadi perlu jangan hanya sekedar menyampaikan kami telah ini, kami telah ini. Permasalahan yang paling utama adalah pelaksanaan pembangunan itu tidak dilaksanakan secara kajian yang mendalam. Dan juga membutuhkan ahli yang benar-benar mampu untuk memberikan solusi dari permasalahan sampah. Saya kira ini permasalahan utama yang ada di Kota Medan terutama. Jadi Pak Suria mohon Bapak periksa kembali Pak. Tidak sekedar di hilirnya tapi di hulunya juga sangat penting untuk bagaimana membuat Kota Medan ini bersih dari sampah. Itu saya kira poin yang paling perlu untuk Bapak jelaskan dan Bapak sampaikan di dalam kesempatan kali ini. Masih ada waktu? Masih ada waktu? Pada kesempatan ini perlu terakhir yang saya sampaikan. Kota Medan adalah terkotor di seluruh Indonesia. Inilah yang dikitaapkan. Waktu habis. Baik. Terima kasih untuk Wakil Gubernur Calon nomor 2. Dan selanjutnya kami mempersilahkan. Mohon untuk tetap tertib. Mohon tenang untuk tetap tertib. Kita tidak akan mulai debat ini jika seluruh pendukung pasangan calon masih tidak tertib. Oke terima kasih. Baik mari kita sama-sama mendengarkan bagaimana tanggapan dari calon Wakil Gubernur nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Saya jawab karena tadi disinggung tentang kota Medan. Pak Edi, Medan memang pernah jadi kota terjorok di kota di Indonesia. Tapi sebelum saya wali kotanya Pak. Pas saya masuk, pas saya masuk kita benahi TPA-nya dari open dumping menjadi sanitary landfill. Hari ini kita mendapat penghargaan dari kementerian. Mohon maaf Pak Edi, harusnya bisa lihat data lah. Masa datanya dari tadi salah. Balai Besar dibilang BLK. Ini harus bisa lihat data. Dan Pak Asan, ya kita sama-sama tentunya ingin belajar. Tapi apa yang disampaikan tadi tentang sampah, kok gak nyambung Pak ya. Berarti 2,7 triliun itu yang gagal penyebabnya sampah juga dong berarti Pak. Kalau tadi masalah proyek-proyek yang ada di kota Medan. Yang belum selesai, bukan gagal. Ini gagal ya. Ini yang gagal. Berarti sampah bertumpu karena 2,7 triliun gagal kan gak mungkin kayak gitu Pak Asan. Yang realistis lah. Ya silahkan pertanyaan harus dijawab dari wakil. Baik, terima kasih. Sebetulnya inti pokoknya adalah gubernur itu harus membangun tempat pembuangan akhir regional. Dan ini sudah 17 kali rapat dengan medidang tapi juga belum terrealisasi. Baik, waktunya habis. Ya baik, terima kasih. Ya mohon tetap tenang. Kita akan lanjutkan selanjutnya. Baik, Bapak Ibu dan hadirin kami persilakan. Mohon tetap tenang. Mohon tetap tenang. Terima kasih telah menonton!